Siswa SD di Bandung, mampu nyen kamonesan tina runtahan diolah jadi barang anu ayamang paatna. Tina runtahan mengurupa botol palastik, jengkardus dirobah jadi figura. Tempat giuk tepika pot kembang. Siga kumaliputan orang sami-sami Bandungan Wai, iber salengkepna. Beruntahan mengurupa Collaboration. Tempat diuk ceng kendi lengan, hiasan-hiasan, tempat tisu tepika pot kembang. Eta Mang Pirang Kamonisante mangerupa implementasi tina program proyek penguatan propia pelajar Pancasila atau P5 anu asupkana kurikulum merdeka. Di antikita eta kegiatan telumangsung lantaran siswa jeng siswina milih ngawilah runtah mana anu bisa didaur ulang. Riana lima ratusan siswa aug dina eta program P5 anu dipaju jerosapoe. Serasa urang siswi nembraken dirina ngerasa bagja aug dina pintor antari enumak keraksukan daur ulang runtah serta bisanyen kamonisan senitina barang-barang urut. Cek wali kelas siswa, eta kamonisan siswa temang rupa ketak ngeimplementasikan program P5 anu ditaratasku pamerenta ngelewatan kurikulum merdeka. Untuk hari ini kebetulan adalah penampilan dari hasil karyanak-anak yang sudah dikerjakan selama kurang lebih 1 bulan ditampilkan hari ini sekaligus dengan gelar karyan. Kepala sekolah SDN 270 Margahayu Nembraken etak kegiatan tes sekaligus jadi tarek kanyeng keraianar runtah turtanyim larmusibah urung serta ruksak na ekosistem laut. Bukituna tibu budak mula kudubisan yang keruntah sangkan lewisa utik turtang ngemanfaatkan jari barang anu ayak gunana. Alhamdulillah dengan kegiatan dengan projek P5 ini, kami bisa dapat melihat kreatif tersanggung maupun sesuai di orang. Jadi selama ini mungkin paling menutup kurang lebih 2 bulan ini ya, apabila dengan 3 bulan karyanya, kami bisa maksimal dan bisa melihat karakter-karakter siswa dari sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.